Halo, kamu sedang mendengarkan Kilas Kabar Nusantara. Podcast persembahan KG Radio Network menyajikan berita harian yang mengangkat keunikan dari berbagai wilayah Indonesia. Kilas Kabar Nusantara dapat juga didukung oleh pengiklan lho. Mau tes kemampuan bikin CV-mu? Yuk ikuti CV Making Competition Cake Resume dan menangkan hadiah jutaan rupiah. Penasaran gimana caranya? Kunjungi kekresume.ni.info untuk info selengkapnya. Usai mengecek Stadion Glora Bung Karno di Jakarta, rombongan Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Olahraga Zainuddin Amali, serta Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo menjambangi Stadion Jakabaring di Palembang, Sumatera Selatan pada hari Sabtu 11 Maret 2023 pagi. Lalu meninjau Stadion Sijalak Harupat di Soreang, Kebupaten Bandung pada Sabtu sorenya. Kunjungan tersebut masih terus berlanjut pada hari Minggu 12 Maret 2023 ke Stadion Manahan di Solo, Stadion Glora Bung Tomo di Surabaya, dan Stadion Iwayan Dipta di Gianyar, Bali. Saat kunjungannya ke Stadion Sijalak Harupat, Erick Thohir selaku Ketua Umum PSSI mengatakan bahwa pihaknya harus memastikan enam stadion tempat akan digelarnya Piala Dunia U20 yang akan dimulai pada 20 Mei 2023 siap untuk digunakan. Menurutnya gelaran Piala Dunia U20 merupakan tonggak kebangkitan sepak bola Indonesia. Indonesia yang dipercaya menjadi tuan rumah menjadi kebanggaan sekaligus menjadi momen yang tepat untuk Indonesia gerak cepat berbenah diri. Ragam tujuan wisata di Kota Malang tidak bisa dilepaskan dari kuliner yang menyertainya. Sudah banyak tempat kuliner yang populer oleh wisatawan yang datang ke Kota Malang. Di sisi lain sebenarnya juga banyak tempat-tempat kuliner tersembunyi yang patut untuk didatangi di Kota Malang. Agar bisa mengakses dan membeli makanan dari tempat-tempat kuliner tersembunyi tersebut, anak-anak muda di Kota Malang menghadirkan aplikasi dekat kita marketplace versi beta. Aplikasi ini bisa diunduh di Playstore. Di aplikasi ini pembeli bisa menemukan dan memesan produk kuliner hidden gem dan legendaris. BNR termoleh Koordinator Operasional Stasiun Meteorologi Samratulangi Manadu menjelaskan, dalam satu pekan ini atas sejak awal Maret hingga pertengahan Maret 2023, suhu di Sulawesi Utara normal. Paling tinggi terjadi di Maritim Bitung yaitu 34 derajat Celcius. Manadu dan Kabupaten Minasa Utara masih normal dengan suhu tertinggi 32 derajat, dengan minimum 19 hingga 20 derajat Celcius. Data ini berdasarkan pengamatan dari BMKG Post Geofisika Tondano, kemudian Stasiun Meteorologi Nahatahuna, Stasiun Geofisika Winangun, Stasiun Klimatologi Sulawesi Utara di Minasa Utara, dan BMKG Maritim Bitung. Demikianlah jelas kabar Nusantara pagi ini. Terima kasih telah menonton!